Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau memperbagi sebuah vacuum cleaner merk full day super hoover turbo langsung kita uji coba ya kita colokin ke arus listrik 220 volt gak hidup sama sekali langsung kita betulin ya kira-kira apanya yang rusak tolong terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like, subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian buat kalian yang pengen tau gimana kalau misalnya vacuum cleaner ini bagus terus kondisinya kalau misalnya dites pakai avameter digital kalian pakai yang skala diudah ya guys terus nyalain saklarnya atau aktifkan dua probe ini tempelin di seluruh kaki staker seperti ini kita lihat gak ada perubahan angka ya selain angka 1 di ujung sebelah kiri artinya memang gak ada beban atau arus itu gak bisa masuk ke dalam motornya kayak gitu dan kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kita cek tapi nyambung gitu tanpa hambatan kosong-kosong dua misalnya angka yang muncul di sana itu kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt stakernya pasti jeklek langsung kita bongkar ya seperti ini bagian sini ya udah lepas teman-teman gak tau nih memang udah gak ada dari sononya ya oh ini buat ini buat tangkainya nih buat tangkainya tapi kan tangkainya gak ada di mesin ya eh gak ada di kotaknya tadi oke kita tarik ke arah mana nih seperti ini ya ada per disini oke kita taruh dulu deh pernya ini kapasitor yang warna kuning terus ini dia spoolnya kita lihat spoolnya tuh putih putih ada semacam bedak gitu nempel sih tapi itu sih bukan bedak biasanya debu kayak gitu ya karena ini rusak mati total coba kita cek dulu apanya kira-kira kita tarik ya oke ini arangnya habis arangnya habis kenapa kok saya langsung bisa lepas karena ini kemarin saya betulin gitu loh teman-teman maksudnya tuh memang saya udah bongkar gitu kalau misalnya kalian rajin nonton video di channel teknisi digital kalian bakal tau bahwa ini vacuum cleaner ini udah saya bongkar kemarin gitu dan arangnya abis arangnya ini harus diganti dengan arang yang baru kalau misalnya ada yang sama persisi gak apa-apa tapi kalau gak ada yang sama kan ya repot gitu ya disini di Tanjung Pinang Bintang Island Indonesia tuh gak ada yang cocok banget sama jenis arang seperti ini gitu loh akhirnya ya saya order motornya tara kayak gini ini dia yang bakal menggantikan motor yang rusak ini ya oke kalau gitu langsung deh kita eksekusi kita potong disini ya disini deh satu dua oke ini rusak guys rusak nih karena arangnya udah habis terus karena arang habis arus listrik gak bisa masuk ke gak gak bisa masuk ke kumparan primer gitu gak bisa nyentuh kumparan primer ya arus listrik gak ada ya gak bisa hidup kayak gitu oke ini kita singkirkan dulu ya kita akan langsung memasang ini ya guys masang mesin yang baru ini kondisinya seperti ini spoolnya kalau misalnya kita lihat masih bersih banget ya tuh arangnya pun masih banyak nih kelihatannya masih jauh jaraknya arang yang lama itu teman-teman yang di motor yang satu lagi bahkan pairnya pun hilang loh terkikis abis deh kumparan primer dan sekundernya bagus oke kalau gitu langsung deh kita eksekusi kalau ditanya ini apa ini adalah thermal fuse guys thermal fuse thermal fuse biasanya orang bilang kalau gitu kabel yang putih ini langsung kita sambungin ke kabel yang putih ya karena serinya kan sama jadi ya gak repot-repot kita kita sambungin ke sini putih ke putih oke teman-teman karena kita ini kan anak elektro jadi kalau ada kabel yang gak tersambung dengan timah itu kita gatel untuk nyoldernya gitu ya kalau kita anak listrik sih gak perlu kita solder atau anak mesin gak perlu nyolder kabel tapi kalau anak elektro itu udah pasti nyolder kabel kalau anak digital misalnya anak komputer gitu ya boro-boro megang 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 solder gitu ya jarang ini kita solder dulu sambungan kabel yang tadi pengen kita sambung dan kalau misalnya ditanya kira-kira nyambungnya gimana bang boleh disambung kemana aja gak boleh ke kabel yang tadi kita putus itu kan warnanya putih itu kalau kita bolak-balik gak jadi soal habis itu kabelnya jangan lupa isolasi hitam atau isolasi kabel seperti ini ya terus kita pasang deh kabelnya nih ke jepit casing teman-teman hampir mau putus nih saya cek dulu deh saya mau tes dulu deh hidup apa enggak kira-kira ya saya jolokin kasus strip 120 volt rupanya saklarnya on asem hidup aduh ternyata kapasitornya gak apa-apa teman-teman nah ini ya saya pastikan ya udah off ya tuh off ya kalau ini on kalau ini off sekarang saya mau tes gimana kira-kira jangan sampai nyala lagi ya kayak tadi serem tau kaget kita off saya colokin kasus strip 220 volt bismillah hidupin sembuh teman-teman langsung kita pasang pasang ininya ya kita pasang apa namanya nih tutup penyeber debunya posisinya seperti ini oke oke saya mau bersihin meja dulu deh abis saat ini apas m kuat banget loh sedotannya teman-teman saya membersihin perlatan kerja saya dulu ya dari eh dari debu-debu atau dari bulu-bulu kucing karena kucing kesayangan saya sukanya tidur disini guys suka nemenin kerja dia tapi hari ini enggak tahu kemana lengket lengket lho Oke lah selesai kayak gitu ceritanya terima kasih teman-teman udah menonton video ini jangan lupa bantu klik like subscribe dan membagikan video ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye hai 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 hai